Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, turut hadir dan berdialog dalam konsolidasi nasional strategi dakwah Muhammadiyah. Zuhair menuturkan, Palestina sangat menghargai semangat perjuangan dan kebersamaan Indonesia dan berharap ada pejuang yang dapat memberikan kebebasan Palestina, seperti Salahuddin Al-Ayubi. Sejumlah tokoh turut hadir dalam pembukaan konsolidasi nasional Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Hotel Sofian Cutmutia Cikini, Jakarta. Sejumlah tokoh tersebut diantaranya ialah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Saat Ibrahim, Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fathur Rahman Kamal, Wakil Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Adi Hidayat, dan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. Selain hadir dalam pembukaan konsolidasi nasional ini, Zuhair Al-Shun, selaku Duta Besar Palestina untuk Indonesia, juga memberikan sambutan dan berdialog bersama peserta konsolidasi nasional. Zuhair Al-Shun dalam sambutannya menuturkan sebagai perwakilan resmi Palestina di Indonesia, sangat menghargai semangat kebersamaan dan tekad perjuangan Indonesia untuk Palestina, serta berharap akan ada pejuang kebebasan Palestina dari semangat rakyat Indonesia, seperti Salahuddin Al-Ayubi di zaman dahulu. Satu rahasia yang tidak banyak kita ketahui sampai dengan sekarang, bahwa beliau tadi sampaikan sesungguhnya Deser Al-Fat pernah ditawari, akan diberikan 90% wilayah Palestina kepada rakyat Palestina, asalkan Al-Quds diberikan kepada Zionis Israel. Tapi beliau dengan kuat dan penuh semangat, dengan tekad keimanannya yang tinggi, dengan mengatakan, jika Anda memang ingin itu, maka Anda tidak akan pernah mendapatinya, sekalipun nyawa saya masih dipertaruhkan dengan itu semua. Ini sesuatu yang menjadi prinsip, sampai dengan penimpin dan presiden Palestina sekarang, Mahmud Abbas, supaya Allah memberikan kekuatan dan keinginan langkah perjuangan kepada beliau. Sekarang jadi prinsip yang sangat besar, untuk tetap berjuang, dan di antara harapan beliau, ini poin tertingginya yang terkait dengan kita adalah, beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga bukan hanya kontribusi, tapi juga semangat, kebersamaan, dan satu tekad perjuangan Indonesia yang sangat beliau hargai sebagai wakil dari Palestina resmi di Indonesia. Sampai hari ini, tidak pernah padam, tidak pernah berubah, kita satu tali ikatan, kita dalam sandak atau parit yang sama, kita dalam perjuangan yang sama. Bila dulu ada sholah fuddin ala yubi, diberikan ruang oleh Allah untuk membebaskan Palestina, maka beliau tadi juga melihat, berharap dan berdoa, entah dari mana itu semua datang, tapi beliau melihat semangat-semangat orang Indonesia, beliau menaruh harapan besar, mudah-mudahan ada perjuang-perjuang, orang-orang hebat yang kewakil diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa membuka dan membebaskan Palestina di saat-saat yang kita dampakkan bersama. Di situasi yang kita perlu berbicara dalam detajan, ini sangat komplikasi dan sangat sukar. Israel adalah kebersihan. Terima kasih telah menonton! We need now all Ummah to take action. This is the only way to deal with this conflict. To keep silent? No. About Hamas and Fatiha and other fractions, I think they have reached statement that it's in favor of Palestine recently in China, dialogue. Hopefully, things will go more and more and we will reach for unity government because Palestine is one, it's not two. But Israel will keep any chance of peace in that land? This is the question. Our meeting today is a message, solidarity message from Muhammadiyah from different parts of Indonesia. We appreciate it and we are looking more and more from your side for Palestine. Thank you. Lezi Aulia, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. also has a great idea. Please, thank you. Thank you so much. Terima kasih.